WAKIL GUBERNUR Nah bersama dengan saya dalam kesempatan yang indah di program Kamu Hebat ini Ada orang hebat itu yang bernama Wakil Gubernur Yang sebentar lagi insya Allah akan dilantik oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri Presiden dalam hal ini ya Iya yaitu Bang Risa Patria Mari kita jumpai Bang Risa senang ketemu di program Kamu Hebat ini Silahkan Pak Iya terima kasih Saya bisa berkesempatan nih bisa tampil di program Kamu Hebat Jadi Alhamdulillah saya bersyukur bahwa prosesnya memang cukup lama terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur di DKI Alhamdulillah kemarin hari Senin 6 April sudah selesai Prosesi pemilihan Wakil Gubernur Alhamdulillah saya terpilih Dari 106 anggota DPRD ada 100 yang hadir Yang lainnya kebetulan terlambat tapi karena sudah ditutup jam 10 Kemudian dari 100 yang memilih 81 memilih saya Ahmad Riza Patria Ada 17 memilih rekan saya Pak Nurman Salubis dan 2 surat suaranya rusak Wah jadi ini suara mayoritas sekali ya untuk ini ya Ya Alhamdulillah semua praksi memang memberikan dukungan penuh kepada saya Tentu saya syukur ini dan tugas saya harus bisa menjalankan sebagai Wakil Gubernur ke depan nanti setelah dilantik Untuk bisa menjadi pemimpin yang amanah Amin Membantu tugas-tugas Pak Gubernur Sebagai wagup membantu Gubernur DKI Jakapa Pak Anies Rasid Baswedan Amin Jadi setelah dengan ketentuan Wakil Gubernur itu tugasnya membantu Gubernur Ya Nah menjalankan visi misi program Pak Gubernur yang sudah disahkan bersama DPRD dalam PJMD namanya Kemudian tugas Wakil Gubernur itu membantu Gubernur dalam hal apa? Dalam hal mengkodinir, memimpin, melakukan pemantauan, evaluasi, memberikan saran dan rekomendasi Dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atau peraturan perundangan lainnya Iya Nah sekarang kan begini ya Pak atau Bang Risa Kita lebih enak panggil Bang Risa Masih muda, masih gagal, masih enerjik Dan luar biasa ya kan Jadi Wakil Gubernur DKI kita keren ya kan Nah cuman kan yang namanya diangkat, dilantik Ini kan peristiwa yang sebetulnya membanggakan Ini adalah tanggung jawab Tetapi diangkat, dilantik di saat-saat seperti ini Yang semua orang sedang mencekam, suasana sedang penuh ketakutan di mana-mana Jadi di satu sisi sebagai sebuah tanggung jawab Tapi di sisi yang lain juga beban yang tidak ringan Kira-kira apa langkah-langkah ke depan Bapak atau harapan doa Bapak sebagai Wakil Gubernur ini Bang Risa? Jadi memang hadirnya saya ya sebagai Wakil Gubernur itu melalui proses yang panjang dan cukup berliku dan cukup terjal Memang saya pribadi dalam meniti karir saya, di hidup saya itu melalui proses yang panjang dan berliku dan terjal Oh jadi masalah biasa Iya, bagi saya memang hidup saya seperti itu Ini yang bernama kamu hebat Hebat itu bukan berarti gak ada masalah tapi hadapi setiap masalah Misalnya saya itu dalam mencapai satu tujuan selalu melalui proses yang panjang terjal Tapi karena saya pribadi yang cukup sabar, tenang, saya fight secara baik, cukup tough Alhamdulillah, sampai lah pada titiknya Nah sekarang saya sudah terpilih menunggu proses pelantikan Mudah-mudahan proses pelantikan ini nanti menunggu Kepres Hari ini tadi sudah diajukan oleh Ketua DPRD Pak Prasetyo ke Presiden melalui Kemendagri Nanti diproses oleh Kemendagri, Seknek dan lain-lain Setelah keluar ke Presiden nanti menunggu waktunya Apakah yang melantik Kemendagri atau Presiden kami serahkan kepada pemerintah pusat Dalam suasana seperti ini tentu harus diatur supaya tetap tidak ada kerungunan Tidak ada jaga jarak, tidak seperti pelantikan biasanya Sama seperti waktu kami proses pemilihan kemarin dari 106 anggota DPRD cuma setengah Jadi dibagi dua gelombang pemilihannya dalam ruangan Biasanya acara-acara seperti itu lebih dari 250 orang yang hadir dalam ruangan Kemarin nggak sampai, cuma nggak sampai 70 orang yang hadir di ruangan Karena harus bergantian Harus bergantian, itu juga cara kita menjaga jarak Ini pengalaman yang benar-benar usahkan Iya, pengalaman yang luar biasa ya dalam suasana Corona Tapi bagaimana proses kehadiran wakil gubernur tetap ada, pemilihan tetap ada Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan Luar biasa Nah, ini proses yang kita lalui Kemudian juga yang ingin saya sampaikan Memang di periode kepemimpinan sekarang, ekonomi kita kan sedang turun Iya, betul Ini belum bicara Corona, ekonomi dunia sedang turun Iya, iya, iya Melemah ekonomi dunia Satu belum selesai, yang satu udah nyambut lagi Iya, dalam angka-angkanya ternyata memang dalam dua tahun ini ekonomi turun Iya Iya kan Termasuk di Jakarta juga ada penurunan Pendapatan Belum ada Corona ini Iya Dan tantangan kita menghadapi ini Gitu loh Menghadapi penurunan ekonomi global, ekonomi dunia, ekonomi nasional, dan ekonomi Jakarta Makanya gubernur betul-betul perlu ditopang ini ya Harus perlu didukung, dibantu sepenuhnya Dan yang kedua, eh tau-tau malah ada musibah Udah ekonomi menurun, ekonomi global, tapi ada musibah Corona Lebih lagi, ini lebih berat lagi Ini seperti perang dunia ketiga, karena seluruh dunia dihantam sama Betul, ini semua dunia merasakan adanya virus Corona ini Nah, ini tantangan kita Tentu ini tidak mudah dan tidak gampang Iya, iya betul Tugas kita pertama sekarang adalah Memastikan bahwa kita harus menang melawan virus Corona Iya Bagaimana? Kenapa harus menang? Karena kalau kita kalah atau lambat menang Menang tapi lambat, sudah hancur kita Iya, sudah keburu rusak Sudah keburu rusak semuanya Menang tapi perlu waktu yang lama, wah habis kita Kita harus menang tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Iya, iya betul Akira-kira begitu Kenapa kita harus menang? Setelah menang karena kita perlu waktu yang cukup panjang Untuk recovery Untuk perbaikannya waktunya panjang sekali Apa yang harus diperbaiki nanti ekonomi kita Tenaga kerja kita, pengangguran kita, masalah sosial lainnya Semua ini habis semua masalah Karena virus ini lebih dahsyat Dari masalah ekonomi, lebih dahsyat dari masalah politik Semua karena urusan hidup mati nih Mungkin Pak Wagup ada saran-saran penting untuk kemenangan ini Menghadapinya? Ya, supaya kita melawan virus Corona Apa kuncinya? Kita harus bersatu Setuju Kita harus bersatu melawan Corona Kalau kita bersatu, semua aspek lain kita tinggalkan Aspek politik, perbedaan suku, agama Perbedaan sosial Apalagi agama, semua Suku, ras, budaya, semua kita hilangkan Sekarang bersatu dulu Sekarang bersatu dulu Karena musuh kita common enemy Ini musuh yang dimusuhi semua Nah, ini kita hadapi bersama Dengan bersatu kita akan menang Nah, ternyata setelah bersatu Masih harus ada yang kita hadapi apa? Kita harus patuh pada kebijakan pemerintah Amin Untuk pemerintah yang membuat kebijakan Melalui telah ah kajian Satu komando istilahnya Satu komando Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah Bersinergi positif Amin Antara kebijakan pusat dan daerah Harus saling mendukung Saling melengkapi satu sama lain Saling bersinergi Ketiga Selain patuh pada kebijakan dan keputusan Jadi kita harus taat Taat dengan apa yang menjadi Kebijakan dan keputusan pemerintah Harus ada pemimpinnya Di Republik ini Pak Jokowi Di Jakarta, Pak Anies Amin Pemimpinnya harus bersinergi positif Rakyat harus mendukung Karena yang satu lebih global Ya, bicara Indonesia Kita bicara DKI Luar biasa Nah, jadi dengan begini kita patuh Mulai dari hal yang sederhana Pertama menjaga jarak Ya, kan tinggal di rumah Menjaga kebersihan diri Kebersihan lingkungan Kedua Meningkatkan Kesehatan Ya Dan meningkatkan Kekebalan tubuh Ketiga tadi Menjaga jarak Stay di rumah Ada yang tidak kalah penting Yang keempat Apa itu? Nah, memohon Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Ya Apapun Semua yang ada di bumi ini Ciptaan Tuhan Ya Termasuk virus ini Ya, kalau tanpa takdir Tuhan Ya, tidak bisa Tuhan yang tahu ada penyakit Tuhan juga yang tahu ya Bagaimana mengobatinya Ya, kita memohon Dan Tuhan juga yang bisa hentikan ini semua Itu Tuhan yang bisa menghentikan Semua hanya usaha Semua hanya usaha Semua hanya usaha Kekuatan kita Kemampuan kita Berapa triliun Puluhan ratusan muribun triliun Digelontorkan Tanpa ada kekuatan Tuhan Tidak bisa Amin Jadi, ulama Hindu Buddha Pendesta Semua Pastur Semua harus berdoa bersatu Tapi bukan cuma doa Yang di teknologi Yang di kedokteran Tetap berjuang dengan Luar biasa Yang di rumah ini Tugas kita apa? Di rumah kita berdoa Ya Kemudian kita belajar Di rumah Kita bekerja Ya, ada hikmahnya Di rumah jadi lebih dekat Dengan keluarga Ada interaksi sekarang Suami istri yang tadi sibuk Masing-masing Suami ibu dan anak Dengan ayah lebih dekat Semua keluarga Lebih kompak Tadinya anak selalu bermain Dengan teman-teman di luar Sekarang harus bermain Dengan keluarga Bang Toye pulang sekarang Iya, sekarang Bang Toye pulang Betul Bang Toye pulang Sudah berapa lebaran Nggak pulang Sambil kita melawan corona Dengan stay at home Tinggal di rumah Kita manfaatkan Sinergi yang positif Dalam keluarga Untuk ibadah Untuk belajar Dan ini juga Apa itu namanya Pemerintah DKI Enggak usah sibuk tutup Diskotik Enggak usah sibuk tutup Cafe tutup sendiri sekarang Iya, betul Karena enggak ada lagi pengunjungnya Dan apa pelancuran Di pinggir jalan Apa semua Langsung stop Enggak berani Jadi sekarang semua Ya harus tutup Iya Jadi ada banyak pelajaran positif Di balik ini Di balik Bawah Dosa menghancurkan Betul Dosa merusak Keluarga Lebendeng terakhir Seperti ini Akhirnya kemana orang Iya kan Bukan rumah sakit Benteng terakhir Back home Iya kan Jadi Saya pikir ini Pesan Dari seorang ulama Yang bernama Virus corona Dari Wuhan ini Ini penting sekali Untuk kita pahami Nah Sekarang mungkin Yang menjadi pertanyaan Warga Jakarta Khususnya Kelompok minoritas Kan Sebagian akan Ngeri dengar Oh Ini wakil gubernurnya Dari Gerindra Iya kan Aduh Ini kan kelompoknya Gerindra PKS Dan lain-lain Aduh Bagaimana nanti Komitmen dengan Kebangsaannya Khususnya Kepada kita Kau minoritas Padahal sebetulnya Di Jakarta Udah gak ada istilah Kau minoritas Mayoritas Semua Anjak Anjak Anak Jakarta Iya kan Nah Sebagai Bagian dari Gerindra PKS Dan Kelompok-kelompok Yang buat Sebagian orang Mungkin waktu Apa itu Kampanye-kampanye Agak sedikit Menakutkan Bagaimana Pandangan Jadi kan Saya sendiri Berlantara-lantara Dari partai nasionalis Saya partai gerakan Indonesia Pak Prabowo Partai nasionalis Kami partai Yang mengedepankan Berlandaskan ideologi Kita Pancasila Ya kita Partai kebangsaan Partai kebenekaan Partainya memang Platformnya seperti itu NKRI Merah Putih Itu Prabowo Luar biasa Sangat nasionalis Kemudian yang kedua Kita ini hidup Di Indonesia Sebagai satu Bangsa Yang dianugerahi Tuhan Bangsa yang Sangat hebat Sukunya Bahasanya Agamanya Etnisnya Budaya Sangat kaya Luar biasa Luar biasa Yang harus kita syukuri Berpulau-pulau 32.000 lebih Pulau kita Nah ini harus kita syukuri Jadi sesungguhnya Kekayaan kita Karena keberagaman kita Kebesaran kita Karena perbedaan kita ini Kekayaan kita Keberagaman kita Dan kekuatan kita Kesatuan kita Luar biasa Keberagaman kita Yang banyak ini Kekayaan kita Karena bersatu Jadi keberagaman kita Kekayaan kita Karena bersatu Kebangsaan kebunyakannya Karena kebersatu Jadi kalau kita Bersatu ini Baik Sama Seperti pelangi Pelangi itu Indah Karena warna-warna Berbeda Dalam satu persatuan Luar biasa Sama kalau warnanya Beda-beda Merah disana Biru disana Yang warna hitam Disana putih Disana hijau Beda-beda Dan apalagi Dan apalagi Saya pikir Virus corona ini Mempersatukan Kita sudah Nggak bicara Politik lagi Kita nggak bicara Agama lagi Kita cuma bicara Satu Indonesia Betul Kita saling mendukung Satu sama lainnya Saling menguatkan Satu sama lainnya Jadi kalau kita Kembali ke agama Semua yang ditakdirkan Oleh Tuhan Itu yang terbaik Bagi manusia Apapun itu Kita harus syukuri Jabatan apapun Berapapun yang kita terima Agama apapun kita Dan sebagainya Suku apapun kita Mau kita matinya Umur satu tahun Lima tahun Seratus tahun Apapun Itu ya takdir Yang terbaik Bagi kita Jadi setiap takdir Dari Tuhan itu Yang terbaik Jalan Tuhan Selalu yang terbaik Termasuk adanya Corona ini Takdir Yang terbaik Bagi kita Kita tinggal belajar aja Ada pelajaran positif Apa dibaliknya Kita kan berani Mengambil hikmah Kita kan kadang-kadang Justru lihat Oh ini masalah Ini persoalan Oh ini begini Ini perbedaan politik Justru di saat Seperti ini Saya pikir Bersatu adalah Kekuatan kita Betul Contoh Kita pernah lihat Di Aceh itu Betapa di Aceh itu Ada gam dan sebagainya Bersatu Hampir pecah itu Hancur Bahasa Aceh Ada tsunami Memang tsunami ini kan Berapa banyak yang dihantam Berapa banyak yang meninggal Tapi dibalik itu Bersatu 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 Dan kita mengambil Kita mengambil Inggris Ada banyak yang terkena Jadi Satu-satunya Seperti Bang Risa bilang tadi Yang paling penting adalah Kita bersatu Betul Kuncinya adalah bersatu Mungkin ada Hal-hal penting yang Abang mau sampaikan Buat Pemirsa kamu hebat Ya jadi Saran saya Pemirsa kamu hebat Patuhi Apa yang menjadi Keputusan dan Kebijakan pemerintah Bahkan pada pusat Kalau kita daerah Kita bersatu Melawan Corona Saatnya kita tinggalkan Berbagai perbedaan kita Kita bersatu Kita harus menang Dan pasti menang Indonesia kuat Indonesia kuat Indonesia tangguh Indonesia tangguh Indonesia hebat Saudara sekalian Dayu Pemirsa kamu hebat Saudara Mungkin sudah lihat Aduh ini Corona kuat Tidak Indonesia kuat Indonesia sudah melewati Berbagai badai dan persoalan Indonesia sudah lewati Segala sesuatunya Dan kali ini Indonesia akan bisa menghadapi Satu kebanggaan buat saya Ada bersama dengan Wakil Gubernur Yang sebentar lagi Akan dilantik Yaitu Bang Risa Patria Dan sudah berkomitmen Untuk menopang Gubernur Mencantai warga Jakarta Supaya tetap bersatu Supaya tetap makmur Supaya tetap bersama Menghadapi virus Corona ini Dan Jakarta tetap jaya Indonesia tetap kuat Saya Gilbert Lumoendong Bersama dengan Wakil Gubernur Yang sebentar lagi Akan dilantik Bang Risa Patria Mengucapkan Buat saudara kamu Bye-bye Bye-bye Terima kasih.